Wisata sehat paliatif merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh unit layanan kemoterapi Rumah Sakit Baladika Husada dengan Garwita Institut Jombat. Wisata sehat paliatif merupakan kegiatan berwisata bersama pasien kemoterapi Rumah Sakit Baladika Husada. Acara wisata ini diisi dengan kegiatan yang bermanfaat seperti pemeriksaan tensi, gila darah, games, dan seminar kesehatan. Di mana seluruh kegiatan tersebut dilakukan di sebuah tempat wisata di Jember yang memiliki pemandangan indah, menenangkan, dan relatif mudah dijangkau oleh pasien. Sebenarnya paliatif itu bergerak di penyakit kronis. Nah karena di Jember sendiri itu kita kerjasamanya sama DKT, Rumah Sakit DKT. Jadi karena di DKT itu dokternya ahli bedah spesialis kanker payudara. Jadi yang banyak ya payudara, tapi gak luput kemungkinan kita dapat yang kelenjar ketabenih, prostat, servik seperti itu. Kegiatannya adalah salah satunya gathering pasien dulunya. Nah gathering pasien itu tujuannya salah satunya menambah pengetahuan. Kan biasanya kita sudah dua kali ya, tiga kali dengan yang ini. Yang digumitir itu kita ada dari psikologi juga. Jadi ada ilmu tentang pengontrolan emosi. Nah setelah itu yang di Papuma itu ada motivator dari Malang, yaitu Pak Iwan. Nah jadi selain mereka itu melepas kelelahan di rumah sendirian, terus pengen jalan-jalan. Nah kita jadikan satu, jadi nambah ilmu iya, jalan-jalan iya. Juga kan itu insya Allah mampu mengurangi tingkat stres yang mereka miliki. Berbagai upaya dilakukan oleh tim paliatif untuk memberi dukungan psikologi sosial bagi para pasien dalam berbagai kegiatan. Seperti membentuk kelompok dukungan paliatif, mengunjungi pasien di rumah, serta melakukan konseling dan relaksasi dukungan lainnya yang juga dilakukan secara rutin. Dua kali dalam setahun dan berdampak signifikan dalam menciptakan mood positif adalah kegiatan wisata sehat. Kegiatan ini menjadi momen yang sangat berharga bagi pasien, yang sebagian besar berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Mengingat sebagian besar waktu mereka digunakan untuk berobat, dan juga karena banyaknya keterbatasan pihak keluarga untuk memfasilitasi pasien berwisata. Wisata sehat paliatif ya, yang saya rasakan wisata paliatif ini sangat-sangat berguna ya, bagi pasien onkologi seperti ibu ya, karena ini motivasi untuk ibu. Satu ya, kita bisa sharing sama teman-teman, sama-sama pasiennya ya. Kedua kita dapat ilmu, ketiga kita bisa lihat alam sekitar ya mbak Sari. Kita bisa tahu ya seperti di sini, ibu kan belum pernah sama sekali ke sini ya. Dengan adanya wisata paliatif ini, ibu bisa ke sini, bisa tahu pemandangannya seperti apa di sini ya. Dari Jumbar, tim liputan Jumbar 1 TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!